Hai, hari ini aku bikin cemilan yang cuma diaduk-aduk, bahan sederhana jadi enak Ini aku udah ada 150 gram tepung terigu protein sedang Atau sekitar 15 sendok makan Kalau ada tepung protein tinggi atau yang curah juga gak apa-apa ya, pakai aja yang penting tepung terigu 1 sendok teh ragi Sejumpot garam Setengah saset susu kental manis 8-9 sendok makan air Langsung aja Pertama campur ragi dengan tepung, aduk Masukkan garam, aduk Masukkan susu kental manis Susu kental manisnya aku campur dulu dengan air agar mudah larut Aduk-aduk dan tuang Aduk-aduk dan tuang Tuang juga sisa air dalam gelas ya Nah kalau sudah semua bahan masuk, aduk terus sampai tercampur dengan rata Ini aku aduknya lumayan lama ya Nah kalau sudah adonannya aku tutup pakai plastik ya Pakai lap atau apapun boleh ya Tapi kalau pakai plastik bening kayak gini Gak perlu buka tutup buat lihat ngembangnya Ini adonannya aku diamkan sekitar 20-30 menit Sampai adonan mengembang dua kali lipat Nah ini udah ngembang dua kali lipat Adonannya aku pindahin ke plastik segitiga Kalau nggak ada bisa juga pakai plastik es batu ya Yang penting masukkan dalam plastik ini biar memudahkan proses cetaknya Kemudian aku karet ujung plastiknya kayak gini Aku panaskan minyak Gak lupa ujung plastiknya aku gunting sesuai besar ukuran cetak yang kita mau ya Agar lebih mudah buat gorengnya Aku pakai gunting buat mutusin adonannya Goreng sampai kuning keemasan Lalu angkat dan tiriskan Kalau udah tinggal kita tata dan topping sesuai selera Ini aku pakai topping glazed yang rasa coklat ya Hias dan jadi Hasilnya jadi tiga kali lipat ini ya Ini rasanya enak banget Crispy di luar, empuk, dan kenyal di dalam Jangan lupa cobain ya Semoga video ini bisa bermanfaat Kalau kamu suka dengan video ini Boleh like, komen, dan follow akun DRCook ya Agar kamu tidak ketinggalan video terbaru lainnya Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe